Di media sosial lagi hangat-hangatnya di mana netizen Malaysia menyebut Indonesia negara miskin. Faktanya Indonesia adalah negara yang sangat besar. Mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam hingga seni budaya dan adat istiadatnya hingga militer pun Indonesia jauh lebih besar dari negara ASEAN. Apalagi Indonesia sekarang sudah berbeda dari 10 tahun kebelakang hingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pun lebih besar dari negara-negara ASEAN lainnya. Berikut beberapa cuplikan videonya. Tetangga kok nggak ada sopan-sopannya ya, dan kurang baca kayaknya. Orang yang bilang Indonesia itu negara miskin itu orang yang kurang baca. Lihat nih, ini data yang ngeluarin bukan saya, bukan bapak saya, bukan juga orang Indonesia yang ngeluarin. Ini IMF langsung yang ngeluarin, Indonesia di peringkat 16. Dan Malaysia ini di peringkat berapa? Bukannya mau ngejelekin, demi Allah. Nggak mau ngejelekin, cuma menurut IMF aja, ini nih data objektif loh. Indonesia ini nggak main-main penghasilannya. Ini GDP ya, bukan GDP per kapita. Jadi, kesimpulan yang diambil adalah total penghasilan orang Indonesia itu ya memang sebenarnya lebih besar daripada penghasilan Malaysia gitu. Bukannya mengatakan Indonesia lebih baik, enggak gitu. Cuma, kalau dilihat per kapita, memang akan kalah karena rakyat Indonesia itu lebih baik. Kayaknya teman-teman udah nggak asing ya sama tiktok-tiktok, keren cerita kalau di Turki itu mereka tuh suka ngomong kayak, Ih Indonesia negara miskin, aduh disana kehidupan susah, mereka kelaparan di Indonesia gitu macem. Tapi sebenarnya ada juga loh kata-kata menyenangkan gitu yang keluar dari menurut mereka saat aku menyebut kalau aku orang Indonesia. Oke, yang pertama, kalau tukeran presiden yuk. Oke, jadi seperti teman-teman tahu ya, kalau di Turki itu mereka kurang suka dengan pemimpin yang sekarang, tapi mereka nggak ada pilihan lain lagi gitu, karena melawan politik pemimpin yang sekarang mereka lebih nggak suka. Tapi mereka juga menyalahkan pemimpin mereka karena keadaan inflasi yang terus-menerus. Dan mereka tuh tahu gitu kan, kalau di Indonesia tuh inflasinya sangat stabil. Terus aku kayak, oh yakin mau tukeran sama presiden kita-kita nih. Orang Indonesia juga udah pengen tukeran loh sama kalian. Yang kedua, bentuk mata kalian cantik ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, orang Turki itu menyukai bentuk mata yang kayak almond gini loh. Jadi aku bahkan punya teman namanya Hattie J yang suka aku posting di story aku. Dia tuh kalau foto, karena dia kan keturunan usbek juga, walaupun setengah dia tuh suka ini giniin mata supaya kelihatan sipik. Karena bagi mereka tuh unik banget. Dan yang nyenangin lagi adalah mereka sudah bilang, kalian tuh saudara jauh kami. Karena mereka tuh rata-rata tahu kalau Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Dan yang terakhir ini biasanya kayak amja-amja gitu ya, pada-pada bilang, Eh, ponakan aku nih kamu orang Indonesia, orangnya bersih loh, orangnya rajin loh gitu. Padahal aku bukan tipe orang Indonesia kayak gitu, tapi ikut harung namanya. Nah guys, kita tuh bukan negara dunia ketiga lagi. Jadi hilangkan rasa inferiority dari diri kita, karena kita tuh kelamaan dijajah. Sebenarnya, orang luar negeri yang mikir kita tuh negara miskin, itu ya orang luar negeri yang gak jalan-jalan ke luar negeri. Karena teman dekatku aja nih, tahu kan siapa yang aku maksud, yang pernah aku bikin VT bareng, itu selalu bilang Indonesia tuh negara miskin. Tapi saat dia ke Jakarta, kaget minta mampus, bukan minta ampiun lagi, karena katanya gedung-gedungnya tuh kayak New York gitu. Terus dia bilang, gila ya, ternyata Jakarta mahal banget ya, dibandingkan Istanbul aja masih mahalan Jakarta. Terus aku kayak, ya emang mahal, baru tahu loh. Makanya, jadi ya sama kayak kita gitu, kita dibayangkan kita kayak, taruh lah Vietnam. Perasaan Vietnam itu negara miskin kan, tapi saat aku ke sana, ternyata gak murah-murah amat juga gitu. Kayak sama aja kayak Jakarta. Jadi, di setiap negara pasti tetap ada yang miskin dan tetap ada yang kaya. Cuma secara overallnya gimana? Nah, secara overall Indonesia tuh gak miskin, guys. Bahkan GDP-nya aja tuh tertinggi di Asia. Dulu, sorry, Asia Tenggara, dulu Singapura. Tapi coba buka Google deh. Udah Indonesia sekarang. Lalu, besarnya rakyat Malaysia. Yang sekarang ini, kita ini, dijadi bahan ketawa oleh jiran kita. Indonesia. Indonesia. Yang dulu kita pandang remeh. Kita pandang rendah. Sebagai negara pembekal, buruh kasar, pembantu rumah, masyarakat yang kurang maju. Kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini, kita malu. Bersyukurlah dengan apa yang ada. Jangan memudah. Memang betul. Kita kena bersyukur. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena ada niat untuk berubah dan meningkatkan kualiti hidup kita. Bila kita dapat RM50, kita bersyukur dengan rezeki tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita cuba berusaha untuk mendapatkan RM100 pula. Korang tahu tak? Disebabkan pemikiran bersyukur tak kena tempat ni lah orang politik duk kencing kita. Itulah orang politik dengan mudah hanya kata, Bersyukurlah dengan apa yang ada. Apa lagi yang kita nak? Kata orang politik, takpelah kita miskin. Yang pasti, orang Melayu memerintah. Orang Melayu, orang Islam kena jadi kaya sebab nak memuatkan ekonomi orang Islam juga. Dalam hadis Bukhari ada sebut, Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maksudnya, bersedekah lebih baik. Nak bersedekah macam mana? Kalau tak ada harta kan? Di mana kita nak bagi zakat kalau kita tak berharta? Bukh korang cakap pada orang-orang miskin yang duk minta sumbangan ni, Bersyukurlah dengan apa yang korang ada. Oh, kena perlempang kan? Pas ni, jangan dah kita merengit, merintih. Bila kita tengok orang bukan Islam jauh lebih kaya daripada kita. Bersyukur, dia kena pada tempatnya. Masa saya belajar di Tunki, ada orang Pakistan pernah kata, Alah, rupanya Malaysia membangun dan mudik disebabkan orang-orang Cina. Dan dia juga mengatakan pada hakikatnya, Orang Islam Melayu miskin-miskin di Malaysia. Sejak daripada tu, dia dah berubah fikiran tentang Malaysia. Sebab selama ni, dia ingat orang Melayu Islam hidup dengan selesa dan pegang ekonomi negara. Mana taknya sebab selama ni, dia duk tengok yang kita ni duk bantu negara asing. Tapi hakikatnya, dia tengok orang Malaysia itu sendiri yang susah. Saya memang terdiam, tak dapat nak jawab balik. Sebab itu memang hakikatnya. Tapi saya tak marah pada orang Pakistan tu. Sebaliknya, saya berterima kasih kerana dia merupakan antara sebab Kenapa saya bersungguh-sungguh nak bantu anak tempatan kita? Tak betul tu. Semenanjung tidak semaju yang kalian fikirkan. Yang maju tu hanya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun banyak masalah pengangkutan, pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Kuala Lumpur dilihat maju, tetapi jalan rayanya sangat teruk. Jadi, tolong hentikan perbandingan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kita ni semua sama sahaja. Bangsa ahli politik yang tidak cermat. Daripada kita terus membandingkan antara satu sama lain, kita harus bergerak seiring memperjuangkan hak kita dan paksa ahli politik galas tanggungjawab mereka membangunkan. Buku daerah bermiskin di Malaysia 2019 dalam buku RMK ni, laman capta 5. Ini yang sejak menarik. Tiga-tiga negeri ini negeri penggunaan. Tetapi disebut satu keadaan yang sangat memimbangkan lodging di Kelantan, pusat di Sarawak dan lapan daerah di Sarawak. Kota Marudu, Kota Belut, Budak, Itas, Beluran, Telupit, Tonggot dan Nabawan. Dia terikat juga dengan pengabayan, mencuaian daripada pelaksanaan program, projek dari kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Dan satu soalan juga harus dibakitkan oleh antara rakan kerja di Sabah Sarawak. Apakah semata-mata kecuaian di pusat ataupun kegagalan wakil-wakil mereka? Keduanya adalah apakah benar dana itu sentiasa tidak mencukupi? Padahal pemimpin-pemimpin negeri banyak yang kaya raya. Kadang-kadang kekayaannya itu mencatat satu angka yang sangat mengonjak yang mengejutkan. Ini juga harus dibakit. Hari ini saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan BDI. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ini laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Beramah. Lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alfa, Vailfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda dia anggap orang kaya kan? Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan lah. bulan Oktober ni akan ada kereta pilaju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta pilaju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni dia ada isu pencahuban. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Baru betul satu Indonesia. kereta pinak